Kita ke informasi lain saudara, 1050 seniman desa Lereng, Gunung Sindoro, Sumbing dan Gunung Prau mengepung kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Mereka memamerkan berbagai kesenian tradisional dan menari dengan warga di acara Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day hari Minggu kemarin. Ribuan seniman ini mengajak para pengunjung Car Free Day Simpang 5 untuk menari jaranan atau kuda lumping bersama atau biasa disebut flash mob. Kegiatan ini merupakan rangkaian gelaran hut ke-72 Jawa Tengah. Istri gubru Jawa Tengah, Atikoh Ganjara Pranowo tidak mau ketinggalan. Usai jogging, dia langsung bergabung untuk menari jaranan bersama para penari dan masyarakat. Atikoh Ganjara Pranowo antusias dengan kegiatan ini, meski ia mengaku sudah lama tidak menari tradisional. Atikoh juga mengapresiasi antusiasme masyarakat lintas generasi yang juga mengikuti gelaran ini. Luar biasa sekali, sebenarnya kita yang sekarang katakan dijuta. Selama masyarakat masih mencintai budaya lokal yang luar biasa. Jadi dari antusiasme itu, anak muda, orang tua sampai anak kecil juga. Apa ya, mis ya. Karena kalau kita mendengarkan langsung, gamelan itu memang luar biasa sekali. Salah seorang warga yang ikut flash mob menari bernama Alfie mengaku senang bisa mengikuti gelaran ini. Asin, karena jarang-jarang sih. Maksudnya ada para deseni ya flash mob seni budaya juga gitu, kan jarang sekali. Kan biasanya pengetahuan. Sementara Pimpro Kesinan Desa, Agung Wahyu Utong mengatakan, gelaran ini sebagai wujud muri-muri budaya dan terima kasih kepada Pimpro Jawa Tengah yang telah memberi fasilitas berupa alat kesenian tersebut. Untuk raksa terima kasih, tujuannya untuk raksa terima kasih. Gamelan sudah diaku UNESCO, kita kesenian desa yang bisa menabuh gamelan dan kita bisa ngopeni gamelan. Ya, nguri-muri termasuk Pak Ganjar itu kan wujud nguri-muri mengasih fasilitas kesenian ke komunitas seperti kita-kita. Gelaran ini diikuti oleh 1050 seniman kerakyatan desa Lereng, Gunung Sindoro, Sumbing, dan Gunung Prawu. Total ada 30 komunitas gamelan dan kuda lumping dengan kreasinya masing-masing. Ganjar sendiri tidak bisa hadir secara fisik dalam gelaran ini karena berada di luar kota Semarang. Namun dia hadir dan menyapa langsung masyarakat secara virtual. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.